Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi ide kreatif yang sangat unik Memanfaatkan magicom bekas yang sudah tidak terpakai Jadi jika kalian punya magicom bekas, buruan kalian bongkar untuk kalian ambil benda kecil ini Ini sangat bermanfaat Oke langsung saja, seperti apa cara pemanfaatannya dan bahan apa saja yang dibutuhkan Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke, untuk barang utama yang dibutuhkan dalam video kali ini Tentu saja disini saya membutuhkan 1 buah lampu Ini lampunya sudah saya sambung ke fitting ya teman-teman Dan disini ada kabelnya Kemudian disini saya membutuhkan juga 1 buah pipa PVC Ini yang ukuran kecil Untuk panjangnya terserah, kali ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 1,5 cm Selanjutnya disini saya membutuhkan 1 buah colokan atau stacker Untuk panjang kabelnya terserah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Selanjutnya saya membutuhkan juga disini ada paku Untuk pakunya saya menggunakan 3 buah yang ukuran kecil saja, tidak perlu besar-besar Dan yang terakhir disini kita membutuhkan 1 buah alat dari magicom bekas Ini bisa kalian beli di toko elektronik juga jika kalian tidak punya magicom bekas Ini namanya adalah saklar otomatisnya ya teman-teman Ini di magicom fungsinya untuk mengatur mode Untuk disini kan ada 2 buah mode Mode untuk memasak dan juga untuk menghangatkan Jadi fungsi saklar ini untuk memindahkan mode memasak ke mode penghangat dengan otomatis Ini untuk pencatannya sangat empuk sekali Nah mantap ya teman-teman Disini ada 3 buah kabel juga Nanti akan saya jelaskan satu persatu Oke setelah semua buahnya terkumpul langsung saja kita eksekusi Di video kali ini saya tidak akan menggunakan solder Karena cara merangkainya ini nanti sangat mudah Dan saya yakin semua pasti bisa jika mempunyai alat-alatnya Oke langkah pertama disini ada kabel Kabel dari colokan dan kabel dari lampu Kalian sambung salah satu kabelnya Ini kita setelahkan 2, 1 dan juga 2 Yang satu ini kita rangkai menjadi 1 Setelah kita rangkai jangan lupa kita beri isolasi ya teman-teman Agar tidak terjadi konsleting Oke ini dia hasilnya Disini menyisakan 2 buah kabel ya teman-teman Kemudian disini kalian siapkan saklar dari Magikom yang sudah tidak terpakai tadi Kali ini saya akan jelaskan secara detail Agar nanti rangkainya berfungsi dengan normal Dan ini aman Oke kita bongkar terlebih dahulu Nah ini dia hasilnya Ini kabelnya sudah saya lepas ya teman-teman Kali ini akan saya jelaskan sedikit Disini untuk spesifikasinya Ini bisa bekerja di tegangan hingga 250V AC Jadi bisa bekerja di tegangan langsung dari listrik PLN Kemudian disini ada pencetannya Ini untuk saklarnya Kemudian disini ada juga 3 buah pin 1, 2, 3 Untuk ketiga pin ini akan saya jelaskan sedikit Disini untuk listrik PLN masuk dari bagian bawah Masuk dari kom Ini masuk dari bagian bawah Kemudian dari bagian bawah ini menyalur ke sebelah sini Disini ada 2 buah pin 1 dan juga 2 Untuk yang pertama disini ada tulisan NC Ini pin pertama adalah NC Artinya normally close Untuk pin yang kedua ini ada NO Normally open Jadi untuk saklarnya Kalian jika menyambung ke saklar sebelah sini Nanti saklar ini akan otomatis menyala Karena untuk tembaganya ini akan otomatis menyambung Ini ya teman-teman ada tulisannya Ini langsung menyambung ke NC Normally close Untuk kalian jika ingin menyambung ke sebelah sini Ini adalah normally open Jadi saklarnya tidak akan aktif Karena ini tembaganya terbuka Jalurnya terbuka seperti ini Jadi bisa kalian pahami ya teman-teman Kalian mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan yang NC atau yang NO? Ini terserah saja Kali ini saya akan menggunakan yang NO saja Karena ini ketika kita pencet Ini akan otomatis tidak terhubung Jadi mati Kali ini saya akan sambung ke NO dan juga ke COM Jadi dua kabel ini saya sambung ke NO dan juga ke COM Untuk bagian sebelah sini Ini nanti juga nyetrum Jadi kalian tutup dengan menggunakan selongsongnya Ini yang tidak ada kabel Ini hanya kita gunakan untuk menutup ya teman-teman Selanjutnya ini kan tembaganya masih terbuka Atau besinya masih terbuka Jadi kalian isolasi saja agar lebih aman Setelah itu alat ini bisa kalian pasang pada rangkaian lampu di rumah kalian Ini fungsinya sebagai pengganti saklar ya teman-teman Jadi kalian tidak perlu menggunakan saklar seperti ini Yang harus kalian pencet Kalian cukup menggunakan saja benda kecil ini Nanti ketika pintu menutup Lampunya akan otomatis menyala sendiri Tidak perlu kalian pencet-pencet Akan saya contohkan Di sini akan saya sambung ke sebelah sini Untuk penyambungannya ini terserah Bisa dibolak-balik Langsung saja kita sambung Setelah kita sambung Jangan lupa kita isolasi ya teman-teman Agar tidak terjadi konsulating Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Mantap sekali Cara pembuatannya sangat mudah Ini sudah jadi sebuah saklar otomatis Yang bisa kalian pasang di kamar Entah itu kamar tidur ataupun kamar mandi Jadi fungsi alat ini sebagai pengganti saklar yang biasa Jikalah saklar yang biasa Untuk mematikan dan juga menghidupkannya Kan harus kalian pencet Tetapi dengan menggunakan alat ini Kalian tidak perlu memencet lagi Nanti akan saya pasang Ketika pintu kamar itu kalian tutup Lampunya akan otomatis menyala Dan ketika pintunya kalian buka Lampunya akan otomatis mati Akan saya buat seperti itu Jadi di sini akan saya cek terlebih dahulu Sebelum saya pasang ke pintu Kita cek terlebih dahulu Apakah rangkaian ini sudah berfungsi normal atau belum Oke di sini ada stop kontak Ini saya colokkan terlebih dahulu Ini langsung dari listrik PLN ya teman-teman Untuk kabel sebelah sini ke listrik PLN Kemudian ini ke lampu Dan ini ada saklarnya Karena ini tadi sudah saya pasang ke NO Jadi normally open Normalnya saklarnya terbuka Oke ini pencetannya sangat enteng sekali Jadi ketika nanti ada tekanan Lampunya akan otomatis menyala Nah seperti ini Ini saklarnya juga sangat empuk Dengan tekanan yang sangat kecil saja Ini nanti akan otomatis terpencet Nah seperti itu ya teman-teman Jadi ini kita gunakan sebagai saklar otomatis Untuk pintu kamar Untuk rangkaiannya sudah berfungsi dengan normal Langsung saja saya contohkan bagaimana cara pemasangannya Untuk pipa yang kecil tadi Kalian beri dua lubang Yang satu agak besar Yang satunya agak kecil Kemudian untuk pakunya Bisa kalian ganti dengan menggunakan skrup Ini saya ganti dengan menggunakan skrup Dan tinggal kita pasang seperti ini Setelah itu kita pasang ke ujung pintu Saya pasang di bagian ujung pojok atas ya teman-teman Oke ini hanya sebagai contoh Akan saya letakkan di bagian atasnya Agar lebih terlihat di kamera Nanti untuk hasil pemasangan lebih maksimalnya Ini bisa kalian letakkan di bagian atas Kemudian untuk saklarnya Ini kalian letakkan hingga menempel ke pipa yang sudah kita pasang tadi Kita tekan Kemudian kita skrup Nah ini kita skrup Untuk skrupnya bisa kalian ganti dengan menggunakan paku ya teman-teman Untuk hasil pemasangannya seperti ini Jadi ketika pintunya menutup Ini saklarnya akan otomatis kepencet Ketika pintunya saya buka Ini akan otomatis longgar Nah kita tutup lagi hasilnya seperti ini Kemudian untuk bagian atas Saya pasang lampu Nah setelah itu Untuk bagian sebelah sini Bisa kalian sambung ke listrik PLN Atau kalian ganti saja Yang penting intinya ini menyambung ke listrik PLN Kan saya colokan di sebelah sini Ini hanya sebagai contoh Nah agar lebih terlihat di kamera Hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi ketika pintunya menutup Lampunya akan otomatis menyala Dan ketika pintunya terbuka Ini akan otomatis mati Coba saya buka pintunya Satu, dua, tiga Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Saya tutup lagi Menyala Saya buka Ini mati Hasilnya sangat mantap Ini sudah jadi sebuah saklar otomatis Yang sangat keren Ini kita membuatnya dengan memanfaatkan Magikom yang sudah tidak terpakai Mantap Sekali lagi saya tekankan Ini hanya contoh rangkaiannya saja Untuk hasil yang lebih maksimal Nanti lampunya bisa kalian letakkan di bagian atas Seperti itu Dan untuk kabel-kabelnya Bisa kalian tanam di dinding Seperti stop kontak Dan juga saklar ini Agar hasilnya lebih rapi Ini hanya contoh rangkaian Agar lebih terlihat di kamera Dan tidak ada yang bilang Ini rekayasa Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan Video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like Yang ada di bawah Dan jangan lupa juga Tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha Yang lainnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton